Salah satu yang paling menarik dari mobil Mercedes S450 L ini adalah penumpang bagian belakang sebelah kiri ini sangat dimanjakan. Nah, tentunya mereka yang duduk di belakang sini adalah profilnya biasanya adalah jabat, pengusaha sukses, yang butuh kenyamanan. Karena faktor kenyamanan dalam berkendara itu menjadi yang sangat mutlak dan dihadirkan oleh Mercedes S450 L ini. Nah, yang menarik pengoperasiannya ini serba menggunakan elektronik dan bisa dikendalikan dari tempat saya duduk. Saya, kebetulan karena saya tinggi bagian saya adalah 180, saya membutuhkan ruang yang agak lebih lebar dan saya bisa memajukan kursi depan saya ini untuk lebih ke depan untuk memberikan ruang yang lebih lebar terhadap kaki saya. Saya tinggal tekan ini, kemudian ini saya dorong, maka bangku depan itu akan maju. Sesuai dengan keinginan saya, lalu itu saya akan mencoba merebahkan badan. Saya elektronik pula, dan ini saya sempit menaikkan. Dan yang paling menarik adalah sandaran kaki. Ini bisa saya mainkan, bisa saya naikkan. Jadi, sehingga akhirnya saya duduk bisa lebih relax, layaknya duduk di pesawat di first class. Nah, ini yang saya bisa istirahkan. Apalagi semakin nyaman dengan cok, kulit, kebahan lapang, dengan bantal cukup lembut ini bantal untuk sandaran kepala saya. Dan saya dengan nyaman, saya bisa menikmati perjalanan untuk beristirahat, sehingga sampai di tujuan. Biar dengan selamat, jangan lupa. Sekalipun penumpang belakang, kita akan mengerjakan seatbelt. Dan bisa dibilang, ketika seatbelt terpasang, dia juga otomatis akan mengejah sendiri, artinya menarik. Dan yang saya impresi juga terhadap seatbelt ini. Kenapa? Karena ternyata di bagian belakang, seatbelt ini juga dilengkapi oleh airbag. Jadi pada saat terjadi benturan, ternyata ini airbag yang ada di dalam, seatbelt ini akan mengembang. Sehingga mungkin meredap benturan, mungkin juga membuat lebih nyaman juga, karena tidak sakit. Beda dengan seatbelt yang ada di bagian depan, yang yang biasa, seperti di pada mobil-mobil yang biasa. Pada mobil Mercedes S450 L ini, seatbelt bagian belakang pun dilengkapi dengan airbag. Dan di bagian belakang ini juga, didapat isofik. Rupanya ini agak isofik untuk menempatkan bantu atau kursi bayi untuk anak-anak. Memang, kalau bicara soal keselamatan, Mercedes tidak punya kompromi. Semua harus safety, semua harus selamat, dan semua harus nyaman.